Pemirsa Dinas PUPR Kota Jambi membuka pelatihan tenaga terampil konstruksi atau jakber tukang bangunan gedung jenjang 1. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para tenaga pertukangan, sehingga kedepannya memiliki kemampuan dan menjadi nilai tambah bagi para pekerja. Kegiatan ini juga dinilai akan berdampak pada peningkatan dari sisi sumber pendapatan. Dinas PUPR Kota Jambi, Senin 14 Maret 2023, menggelar pembukaan pelatihan tenaga terampil konstruksi atau jakber tukang bangunan gedung jenjang 1. Diaulah kantor Dinas PUPR Kota Jambi. Kegiatan ini juga turut dihadiri PLT Kadis PUPR Kota Jambi Mulia Diatuk, Kadis PU Provinsi Jambi dan Kabit Bina Konstruksi Dinas PUPR Kota Jambi serta para peserta pelatihan. Dalam kegiatan ini, Mulia Diatuk mengatakan kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari untuk pembekalan tenaga pertukangan, yang diharapkan nantinya kegiatan ini dapat menambah wawasan bagi para tenaga pertukangan, sehingga nanti kedepannya memiliki kemampuan dan menjadi nilai tambah bagi para pekerja. Kegiatan ini juga akan berdampak pada peningkatan dari sisi sumber pendapatan, karena setelah melakukan pelatihan, nanti para tukang akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Selain itu, katanya juga kegiatan ini dilakukan karena pekerja konstruksi punya perhitungan dan resiko-resiko. Dan jika para tukang tersebut sudah mendapatkan wawasan, pengetahuan, maka pada saat prakteknya sudah dianggap baik dan mendapat sertifikat, dan mereka bisa diakomodir ke proyek berskala besar. Pembekalan para tenaga-tenaga pertukangan yang kita harapkan nantinya dengan kegiatan ini dapat menambah wawasan bagi para tenaga pekerja di pertukangan, sehingga nanti kebetannya dia bisa lebih memiliki kemampuan yang diharapkan nantinya menjadi nilai tambah bagi para pekerja. Dan ini juga berdampak kepada, akan berdampak pada peningkatan nantinya dari sisi sumber pendapatan mereka. Karena mereka setelah kita lakukan pelatihan, nanti akan mendapatkan, melaksanakan asesmen, akan mendapatkan sertifikatnya, sertifikatnya. Herosya Putra, Cek TV, melaporkan.